Bab 1461 Lanfusi Misterius Kekuatan roh perlahan berhenti berjalan, dan lingkaran cahaya biru tersedot ke dalam tubuh Buddha biru seperti lautan sungai. Semuanya kembali normal, memperlihatkan wajahnya yang sedikit ramping tapi sangat tampan. Apakah Anda seorang master jiwa laut? Di dunia master jiwa, kekuatan selalu mewakili segalanya. Setelah merasa bahwa Lanfusi merilis tingkat kultifasi yang berjudul Do Uluo, para juri secara langsung menggunakan kata-kata kehormatan kepadanya. Lanfusi menganggup tanpa menyangkal. Master roh laut? Para juri berkata, maafkan saya karena telah mengambil kebebasan, saya belum dapat melihat apa jiwa bela diri Anda. Bisakah Anda menjelaskannya untuk kami? Lanfusi ragu sejenak, dan berkata, ini pusaran air. Jiwa bela diri saya adalah pusaran. Pusaran? Turbo charge? Tanggulin sedikit mengernyip, Lanfusi ini sepertinya tidak mengatakan yang sebenarnya. Betapa kuatnya tingkat kesadaran spiritual dari alam spiritual, dan hanya dia yang dapat merasakan banyak tempat halus yang ada. Ketika Lanfusi melepaskan jiwa bela diri tadi, ada gelombang samar aura ganas di tubuhnya. Nafas semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh roh senjata, hanya roh binatang yang bisa. Jika itu adalah pusaran air, itu adalah roh senjata yang mirip dengan tipe elemen. Tapi dari mana asalnya keganasan itu? Dengan kata lain, Lanfusi ini masih harus menjadi guru roh binatang. Hanya saja dia menyembunyikan seni bela diri aslinya dengan baik. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini sudah sangat kuat. Kuat dan mengejutkan. Setelah berdiskusi singkat, juri memberinya skor penuh. Bagaimanapun, usia pendaftaran Lanfusi adalah 25 tahun, dan dia dapat memiliki gelar kekuatan Do Uluo pada usia 25, dan dia segera menjadikan didat populer untuk kontes seni bela diri ini. Setelah Lanfusi, Tanggulin secara alami. Melihat formulir pendaftaran Tanggulin, mata para juri jelas berbeda. Hakim yang duduk di tengah berkata kepada Tanggulin, di bawah mahkota bulan Yulong, Halo, tolong lepaskan wuhunya. Menurut formulir pendaftaran, Tanggulin adalah Yulong Yue dari keluarga Blue Electric Tyrannosaurus, yang baru saja dipromosikan menjadi judul Do Uluo. Dia lebih muda dari Lanfusi. Yang terpenting adalah asalnya. Keluarga Blue Electric Tyrannosaurus jelas merupakan salah satu keluarga master jiwa tertua dan terkuat. Selama itu diverifikasi bahwa semangat bela dirinya adalah Blue Lightning Tyrannosaurus, maka tanda penuh dalam semangat bela diri pasti tidak akan lari. Level title Do Uluo jelas merupakan eksistensi yang paling eye-catching dalam kontes seni bela diri ini, belum lagi Lanfusi di depan dan Tanggulin di belakang, mereka masih sangat muda. Muda dan kuat, itu pasti kandidat populer untuk kompetisi seni bela diri. Tanggulin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya penuh kesombongan, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Cahaya listrik yang menyilaukan meledak dari dirinya secara tiba-tiba. Segera setelah itu, lapisan sisik biru ungu muncul di belakangnya, sosok naga biru ungu muncul menjulang, seperti Blue Electric Tyrannosaurus Rex yang legendaris. Mengandalkan garis keturunan Raja Naga Emasnya sendiri, jiwa Tyrannosaurus Rex, ditambah anggur penjara neraka guntur. Ketiganya bekerja sama satu sama lain. Belum lagi para juri ini, bahkan jika anggota keluarga Blue Electric Tyrannosaurus ada di sini, mereka mungkin tidak bisa mengatakan kebenaran tentang semangat bela diri Tanggulin. Terlebih lagi, aura yang dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada roh Blue Lightning Tyrannosaurus biasa. Para juri bahkan tidak membahasnya, jadi mereka memberi Tanggulin nilai sempurna. Pada level ini, dia dan Lanfusi sama-sama terbagi, masing-masing mendapat nilai penuh. Lanfusi secara alami menunggunya di pintu keluar. Melihat Tanggulin berjalan, ia tidak bertanya tentang skor kali ini, tetapi bertanya, apakah Anda benar-benar seperti Putri Silver Dragon? Tanggulin meliriknya, kenapa kamu bertanya? Lanfusi tersenyum pahit, aku hanya berpikir, jika kamu datang hanya untuk mendapatkan hadiah, daripada benar-benar menyukainya, bolehkah aku menyuap atau menyuap dengan cara apapun? Kamu. Saya tidak ingin menghadapi lawan seperti Anda. Tentu saja, saya tidak takut, tetapi ada terlalu banyak lawan dan kemungkinan terpilih pada akhirnya kecil. Tanggulin berkata, bagaimana denganmu? Kenapa kamu di sini? Lanfusi berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja ini untuk Nona Guywena. Saya terpesona olehnya saat pertama kali melihatnya. Dia adalah kekasih impian saya. Saya tidak pernah memperlakukan lawan jenis seperti ini. Saya telah tergoda. Oleh karena itu, saya terikat untuk menang kali ini dan saya harus memenangkan kembali kecantikan. Jika Anda menjadi lawan saya, saya akan melakukan yang terbaik. Anda harus siap secara psikologis. Tanggulin tersenyum acuh tak acuh, kalau begitu, kita itu hanya bisa menjadi pesaing. Saya tidak suka sesederhana itu baginya. Kebanggaan yang terlihat di permukaan adalah kinerja, tetapi kalimat ini sepenuhnya dari hati. Lanfusi mendengus, saya sangat baik. Anda tidak harus menjadi lawan saya. Yang terbaik adalah dibagi menjadi beberapa grup di babak penyisihan grup, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar dan dipilih. Tanggulin dengan mendengus dingin, ayo pergi dan lanjutkan pengujian. Jika kamu bertemu denganku di babak penyisihan grup, itu akan menjadi kesialanmu. Suasana di antara kedua orang itu jelas menjadi sedikit tegang, dan Lanfusi melangkah maju dan mengabaikannya. Tanggulin di belakang. Mungkin itu karena tingkat keempat lambat untuk diuji, dan tidak banyak orang di sini di tingkat kelima. Isi dari tes kelima sangat tradisional. Kekuatan mental. Kekuatan spiritual selalu menjadi salah satu indikator terpenting untuk mengukur kultivasi seorang master jiwa. Ketika mereka datang ke sini, Tanggulin dan Lanfusi segera mengerti mengapa kecepatan tes di sini begitu cepat. Ada total 20 helm logam, dan itu bisa menguji 20 orang pada saat yang sama. Bukankah cepat? Tanggulin dan Lanfusi mendatangi dua helm kosong, dan seorang anggota staff membantu mereka memakainya. Setelah kamu mendengar permulaannya, kamu dapat melepaskan kekuatan mentalmu, dan itu secara alami akan terekam. Bagus. Lanfusi setuju, dan Tanggulin bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segera, suara elektronik dimainkan. Mulai. Tanggulin baru saja mulai mengeluarkan kekuatan mentalnya, dan tiba-tiba merasa bahwa Lanfusi di sampingnya sepertinya mengeluarkan napas yang sangat berbeda. Alam roh. Kali ini giliran Tanggulin yang terpana, ia tidak menyangka bahwa Lanfusi ini tidak hanya memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat alam spiritual. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang dia pada usianya dengan basis kultivasi dan kekuatan mental seperti itu? Dan dia masih seorang master roh laut. Sebenarnya di alam spiritual? Anda tahu, kultivasi spiritual dari alam roh bahkan lebih mengejutkan Tanggulin daripada dia adalah judul Do'uluo sendiri. Ini tidak bisa dibayangkan. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan seperti Tanggulin. Setelah kejutan singkat, Tanggulin melepaskan kekuatan mentalnya selangkah demi selangkah, dan akhirnya mencapai tingkat tinggi di alam lingyuan dan berhenti, tanpa melepaskan tingkat alam spiritual. Alam spiritual terlalu mengerikan, dan dia pasti akan diperhatikan secara khusus, dia tidak ingin terlalu diperhatikan saat ini. Tetapi Lanfusi jelas sangat sukses. Pada level alam spiritual, dia dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan mentalnya untuk tidak dilepaskan dan tidak terdeteksi oleh instrumen, tetapi dia hanya menolak untuk melepaskan kekuatan mentalnya secara komprehensif. Alam roh? Apakah dia juga memiliki alam spiritual? Tanda tanya ini muncul di hati Tanggulin. Didi Setelah tes selesai, helm besi itu naik secara otomatis, dan seorang staff berjalan dengan cepat. Mata Lanfusi dan Tanggulin jelas sangat berubah. Siapakah dua orang ini? Yang satu adalah alam spiritual, dan yang lainnya adalah alam spiritual tingkat spiritual. Bahkan di seluruh pagoda transmisi roh, tidak banyak orang yang dapat mencapai tingkat alam roh dalam budidaya spiritual mereka, dan alam jiwa-jiwa sangat jarang. Di antara semua penguji sebelumnya, tidak ada seorang pun di alam lingyuan. Dan kali ini, dua tingkat kultivasi spiritual teratas keluar. Alam lingyuan sudah cukup untuk mendapatkan nilai penuh, dan tingkat alam spiritual, karena belum dinilai bahwa akan ada tingkat seperti itu sebelumnya, itu juga sangat penuh. Bab 1462 menyalit. Alam roh saya memiliki peringkat yang sama dengan jurang rohnya? Bukankah itu adil? Katalan Fusi tidak puas. Maaf terhormat. Kami akan segera melaporkan ini ke atas untuk melihat apakah disesuaikan. Anda akan melakukan tes berikut dulu, dan pasti akan kami beri penjelasan nanti. Anggota staf berkata dengan sangat sopan. Kekuatan spiritual dari alam spiritual berarti bahwa master jiwa harus menjadi douluo super, dan itu juga merupakan fondasi dari ultimate douluo. Berapa banyak super douluo yang terjebak di luar gerbang douluo karena kekuatan mental mereka tidak cukup? Ini adalah kemungkinan adanya limit douluo di masa depan. Terutama staf wanita, mata Lan Fusi sedang menatap. Yang ini memiliki masa depan yang cerah. Kekuatan Tang Wulin sebelumnya, skor penuh dalam lima level pertama, sudah sangat menyilaukan, tetapi ketika Lan Fusi menunjukkan level kultivasi spiritual dari alam spiritual, cahayanya segera tertutup. Luar biasa! Bahkan angin timur abadi dimimbar pun was-was. Apa? Seorang guru roh laut dengan basis budidaya roh alam spiritual, dan tingkat kultivasi kekuatan judul douluo? Kiangu Dongfeng tidak bisa menahan cemberut sambil terkejut. Dia pasti sangat percaya diri pada Kiangu Sang Ting, tetapi keberadaan basis kultivasi alam spiritual merupakan ancaman besar bagi Kiangu Sang Ting. Melihat ekspresi tidak menyenangkan Kiangu Dongfeng, Gu Yuena yang duduk di sebelahnya berbisik, Tuan Menara, kamu tidak perlu khawatir. Pilihan terakhir ada padaku. Jangan khawatir. Kiangu Dongfeng menggelengkan kepalanya? Tidak, Zhang apa yang dibutuhkan pavilion adalah layak untuk namanya. Jika tidak, kontes seni bela diri kami tidak akan ada artinya. Alam spiritual hanyalah, dan tingkat spiritual yang tinggi tidak berarti segalanya. Jangan khawatir. Zhang Ting akan mengurus ini. Ya. Gu Yuena berjanji segera, jangan katakan apapun. Pergi dan selidiki seluruh situasi dari pemuda bernama Lanfusi ini. Laporkan padaku secepat mungkin. Perintah Kiangu Dongfeng Secara alami, Tang Wulin tidak tahu tentang episode ini, dan Lanfusi langsung menjadi objek yang paling memperhatinkan karena kekuatan mentalnya yang luar biasa. Adapun Tang Wulin, yang terus berpartisipasi dalam penilaian bersamanya, dia senang melihat pemandangan seperti itu, karena Lanfusi diperhatikan, perhatiannya secara alami akan berkurang. Penampilannya juga sangat bagus, tetapi alam spiritualnya terlalu luar biasa. Tidak diperhatikan sebelumnya jelas merupakan hal yang baik bagi Tang Wulin. Aku akhirnya memenangkanmu sekali. Tidak yakin? Lanfusi berkata kepada Tang Wulin sambil tersenyum. Baginya, beberapa level sebelumnya selalu terasa seperti ditekan oleh Tang Wulin, dan sekarang dia akhirnya jengkel. Tang Wulin berkata dengan dingin, itu hanya alam spiritual. Aku akan mencapainya cepat atau lambat. Lanfusi tertawa, tapi kamu belum mencapainya. Jika kamu tidak bisa makan anggur, katakan saja anggur itu asam. Aku tidak peduli denganmu. Tang Wulin mengangkat alisnya sedikit, lihat skor total. Lima level pertamanya adalah nilai penuh. Meskipun Lanfusi mengungkapkan level alam spiritual di level ini dalam hal skor total. Jelas tidak sebagus Tang Wulin. Jangan khawatir, akan ada penilaian nanti, saya pasti akan melampauimu. Setelah lima level, Tang Wulin mencetak 50 poin, nilai penuh. Lanfusi melakukan kesalahan di level kedua, ditambah hanya 7 poin di level kekuatan, jadi saat ini 46 poin. Empat poin lebih rendah dari Tang Wulin. Dan saat mereka sedang dalam perjalanan menuju lintasan ke-6, ada berita terkait tentang alam spiritual Blubudhasi. Setelah diskusi dengan panitia penyelenggara kontes seni bela diri ini, karena pentingnya alam spiritual bagi master jiwa, Lanfusi secara khusus meningkat lima poin. 51 poin. Apakah itu melampaui dirimu? Ketika Lanfusi mendapat berita, jangan tersenyum terlalu bahagia. Tatapan mata Tang Wulin penuh kebanggaan. Wajah Tang Wulin muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang gilirannya untuk terlihat jelek. Meskipun merupakan hal yang baik memiliki orang yang dapat menutupi dirinya sendiri, Tang Wulin juga mulai memperhatikan Lanfusi. Level kemampuan tersembunyi Lanfusi begitu tinggi sehingga tidak mungkin untuk mengamati kekuatan aslinya. Dia selalu mengungkapkan sedikit, meskipun sedikit sederhana, dia tidak pandai menyembunyikan semuanya. Tapi bagian pertunjukan ini sudah sangat mengejutkan. Mungkin dia akan menjadi saingannya sendiri. Apalagi masih ada saingan cinta. Ketika Tang Wulin melihat obsesi Lanfusi dengan Guyuena, dia masih sangat kesal. Tingkat ke-6 Untuk seorang master jiwa, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, kelincahan, dan kekuatan semuanya penting. Namun yang tidak kalah pentingnya, ada beberapa kualitas yang komprehensif. Level ini untuk pekerjaan kedua. Sebab, level ini menempati area terluas, terbagi menjadi 4 area. Peserta dapat memilih area tempat pekerjaan kedua mereka berada untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lanfusi bukanlah seorang pandai besi, jadi ketika dia sampai di sini, dia harus berpisah dengan Tang Wulin. Pekerjaan keduamu adalah menempah. Ya, kamu kuat, kamu hanya bisa menempah. Sampai jumpa nanti. Lanfusi tidak melupakan sindiran Tang Wulin sebelum dia pergi. Tang Wulin berkata, Apa pekerjaan keduamu? Lanfusi tersenyum, Aku? Aku pembuat meca. Pekerjaan kedua terbaik. Aku ahli dalam membuat baju besi perang. Berpisah. Tang Wulin berharap akan ada penilaian yang mirip dengan karir keduanya. Karena itu, dia sudah bersiap untuk level ini. Tentu saja dia tidak bisa mengungkapkan kemampuan super tempanya dibandingkan dengan basis kultifasinya sendiri, menempah adalah yang paling dia butuhkan sekarang. Karena itu, dia hanya menunjukkan tingkat penempaan spiritual. Mungkin di level pandai besi tingkat 5. Meski demikian, karena level tempa adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan, ia masih mendapat skor 7 poin yang lumayan. Konon katanya kalau pengajinya suci langsung mendapat nilai penuh. Qiangu Sangting tidak bersemangat untuk bertanding, dia masuk di babak tengah dan akhir. Dia juga tahu tentang Lanfusi yang mengungkapkan basis budidaya spiritual alam spiritual. Kultifasi spiritual Qiangu Sangting saat ini adalah alam lingyuan, dan masih ada celah besar di antara keduanya. Setelah menerima berita ini, wajahnya sedikit lebih suram daripada Qiangu Dongfeng. Sejak saat itu, dia mulai menunjukkan kekuatannya tanpa syarat. Lakukan semuanya dengan nilai penuh. Karena status istimewanya, dia pada dasarnya tidak perlu antre di manapun, dan ada saluran tes khusus untuknya. Dia adalah tukang reparasi meca. Alasan memilih perbaikan meca terutama karena pekerjaan 4 detik, perbaikan meca adalah yang paling memakan waktu. Untuk pekerjaan kedua, Qiangu Sangting tidak pernah memiliki hobi apapun, dia hanya suka berlatih dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Pekerjaan kedua atau sesuatu, menurutnya, tidak ada artinya sama sekali. Armor pertempuran, secara alami seseorang akan membuatnya untuknya, dan untuk memahami baju besi pertempuran, baju perangnya dibuat untuknya oleh desainer dan produsen Menara Roh. Sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, tidak adanya pekerjaan sampingan tidak banyak berpengaruh padanya. Oleh karena itu, perbaikan meca-nya sebenarnya baru sekitar level 6, dan tidak ada rencana untuk terus ditingkatkan. Setelah mencetak 7 poin di level ini, dia pindah ke level ke-7. Saat ini, Tang Wulin juga baru saja keluar dari tingkat 6 dan bergerak menuju tingkat ke-7. Kianggu Sangting Tang Wulin telah melihatnya ketika dia berada di stasiun kereta api, dan dia secara alami mengenali pewaris masa depan pagoda penyebaran roh dalam sekejap. Kianggu Sangting memakai jas putih hari ini, tinggi dan langsing. Dengan jas putih, dia terlihat lebih tampan. Saat berjalan menuju tingkat ke-7, ada banyak aroma berjalan dan melangkah. Itu dia. Melihat Kianggu Sangting, mata Tang Wulin sedikit berfluktuasi, apakah dia juga berpartisipasi dalam kontes seni bela diri? Tentu saja dia mengerti apa artinya ini. Sebagai pewaris masa depan dari pagoda penyebaran roh, dia akan berpartisipasi dalam seni bela diri dan konferensi perekrutan pernikahan yang diselenggarakan oleh pagoda penyebaran roh. Jika tidak ada yang rumit tentang itu, siapa yang akan mempercayainya? Kianggu Sangting tidak peduli dengan Tang Wulin, dia keluar satu langkah di depan Tang Wulin dan berjalan di depan Tang Wulin. Secara kebetulan, Lanfusi keluar dari penilaian perbaikan meca tepat di belakang Tang Wulin dan berjalan di belakangnya. Ketiga orang itu berjalan ke celah ke-7 di samping satu sama lain. Kakak, bagaimana dengan tes ke-6? Tanya Lanfusi sambil tersenyum. Tang Wulin meliriknya, 7 poin. Lanfusi tertawa, aku juga punya 7 poin. Total skornya masih 1 poin lebih tinggi dari milikmu. Diperkirakan kamu tidak akan bisa melampauku nanti. Suaranya sedikit keras. Kianggu Sangting, yang berjalan di depan, secara alami mendengarnya juga, menoleh dan melirik mereka, hanya sedikit mengerutkan kening, dan terus berjalan ke depan. Siapa itu? Kelihatannya sangat menarik, tahukah kamu? Lanfusi sepertinya dalam kondisi aslinya saat ini dan bertanya pada Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin berkata, namanya Kianggu Sangting. Dia adalah utusan dari Pagodaro, cucu dari Dongfeng abadi pemilik menara. Mata Lanfusi melebar begitu dia mendengarnya, dekat menara air. Bab 1463 level 7, kontrol meca. Tang Wulin mengangkat bahunya, mungkin default. Dia garis langsung. Dikatakan bahwa dia juga seorang yang kuat berjudul Douluo. Jika Anda benar-benar ingin menemukan lawan, saya pikir Anda harus menemukannya dulu. Lanfusi matanya berkedip, menatap Kianggu Sangting, dan mendengus dingin. Mereka tidak berani terlalu rumit untuk acara sebesar itu. Tang Wulin tersenyum ringan, jangan lupa, semua aturan dibuat oleh orang lain. Kamu. Yang terbaik adalah berdoa agar kamu bisa bertemu dengannya di babak penyisihan grup, jika tidak. Ketika 10 orang terakhir dipilih oleh Putri Naga Perak, kurasa kita tidak akan punya kesempatan. Jika mereka berani bersikap tidak adil, aku akan. Saat dia mengatakan ini, dadanya naik turun, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di matanya, ada kedipan yang tidak pasti. Tang Wulin berkata, ayo pergi, mari kita bicarakan tentang itu setelah lulus penilaian. Dia pasti tidak keberatan membuat masalah pada Kianggu Sangting. Lanfusi ini memiliki asal-muasal yang misterius, dan sangat kuat, dan kultivasi spiritualnya berada di tingkat alam spiritual. Pasti tidak akan ada masalah untuk melewati babak eliminasi. Di babak penyisihan grup berikutnya, jika dia benar-benar satu grup dengan Kianggu Sangting, maka ada pemandangan yang bagus di Kianggu Sangting. Lulus ke-7. Melalui 6 level pertama, Tang Wulin dan Lanfusi keduanya memiliki poin yang sangat tinggi, 1.57 dan 1.58. Setelah 60 menit, dia akan bisa lulus penilaian dan memasuki babak sistem gugur. Tes ke-7 adalah kontrol meca yang sangat dikenal Tang Wulin. Tapi Lanfusi, yang bersamanya, menatap lurus saat melihat meca kuning yang digunakan untuk penilaian. Tidak apa-apa. Juga uji mecanya. Lanfusi jelas menelan ludah. Kamu tidak mau? Tang Wulin meliriknya. Secara umum, seorang master jiwa dengan tingkat kultivasi tertentu kurang lebih pandai mengontrol meca. Aku tidak akan melakukannya. Lanfusi sedikit terpuruk, tidak sama sekali. Aku selalu berpikir hal ini tidak berguna. Kekuatan pribadi adalah yang paling penting. Kamu adalah ahli armor perang, begitu juga aku. Armor pertempuran tidak lebih baik dari meca. Jauh lebih kuat? Tang Wulin tersenyum sedikit, sebenarnya, setelah kemampuan apapun mencapai level tertentu, semuanya akan mencapai tujuan yang sama melalui jalur yang berbeda dan hal yang sama berlaku untuk meca. Oh, kamu mau? Lanfusi mengangkat alisnya sedikit. Tang Wulin mengangkat bahu, jika kamu tidak bisa, poin saya pasti akan melampauimu. Tes meca sangat menarik dan akan dilakukan dengan undian. Undian Lotera adalah keterampilan yang ditentukan dari kontrol meca dan skor didasarkan pada penyelesaian keterampilan. Level ini jelas diperuntukkan bagi para master jiwa yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah dan kemampuan lainnya, tetapi kuat dalam kendali meca. Mereka berhak mendapatkan poin. Kianggu Sang Ting berbaris di depan Tang Wulin dan Lanfusi dan tidak ada orang di depannya. Setelah undian diundi, dia langsung pergi ke meca. Pengendalian meca dilakukan langsung di udara sehingga tidak menempati ruang di dalam stadion. Sepuluh area dibagi menjadi udara dan sepuluh orang dapat dikontrol dan dinilai pada saat bersamaan. Ada puluhan wasit di bawah ini. Karena terlalu banyak pelamar, awalnya direncanakan setiap orang harus menyelesaikan tiga tindakan yang ditentukan, tetapi sekarang telah menjadi satu, tetapi kesulitan tindakan tunggal ini juga meningkat pesat. Kianggu Sang Ting pertama kali mengadakan undian dan segera setelah undian, ada laporan suara elektronik bahwa dia akan menyelesaikan tindakan yang ditentukan. Perubahan arah ganda terburu-buru Ini adalah tindakan yang ditentukan sangat sulit. Apa itu? Lanfusi menatap Tanggulin dengan tatapan kosong. Tanggulin berkata, kemajuan tiba-tiba dua arah mengacu pada meca yang terus berubah arah ke arah yang berbeda selama proses penerusan kecepatan tinggi untuk membingungkan lawan. Pada saat yang sama, setelah perubahan arah, meca harus dikontrol dengan baik agar tidak diluar kendali. Kriteria untuk evaluasi ini seharusnya kecepatan awal, besarnya perubahan dan kontrol postur setelah perubahan terakhir. Lanfusi memandang Tanggulin dengan heran dan berkata, sepertinya Anda memahaminya dengan baik. Tanggulin mengangkat bahu, Anda meminta master pengontrol meca. Potong! Lanfusi mengerutkan bibirnya, tetapi tetap menatap meca yang dikendalikan oleh Kiangu Sang Ting. Mulai. Disertai dengan suara elektronik, meca dari Kiangu Sang Ting tiba-tiba naik ke langit, terbang tinggi dalam sekejap. Tanggulin sendiri adalah master meca yang kuat, Kiangu Sang Ting dapat melihat banyak hal dengan manipulasi sederhana. Yang pertama adalah familiar dengan meca. Dia bisa memulai dalam sekejap dan membuat meca mencapai kecepatan tinggi secara tiba-tiba. Kontrol semacam ini menunjukkan keakrabannya dengan meca. Setiap meca memiliki batas ketahanannya sendiri, jika terlampaui maka meca tersebut dalam bahaya roboh, dan jika batas tersebut tidak tercapai, meca tersebut tidak dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya. Ketika Kiangu Sang Ting baru saja mengendalikan meca untuk terbang, Tanggulin dapat menilai dari amplitudo getaran meca itu sendiri dan keadaan port jet energi bahwa ia baru saja berhasil mengendalikan meca tersebut hingga kondisi terbaiknya. Ini adalah titik kritis yang mendekati batas tanpa mencapai batas. Di luar dugaan, pria ini juga sangat berbakat dalam mengontrol meca. Meca kuning itu melesat ke udara seperti bola meriam tanpa penundaan. Dia langsung menyelesaikan belokan di udara, berlari ke depan, dan kemudian tiba-tiba ditarik ke samping. Seluruh tindakan itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, sangat cepat, tanpa setengah berhenti. Setelah busur digambar, busur itu diikuti oleh busur lain ke arah yang berlawanan kedua busur itu berhubungan sangat erat dan tampak seperti sebuah ajaran, tanpa cacat. Tampaknya hanya ada dua rubah cahaya kuning besar di udara, hanya beberapa upaya yang menyilaukan, rubah cahaya kuning telah selesai dan berakhir, meca sedikit terguncang karena beberapa kelebihan beban, tetapi kecepatan, kekuatan, dan kekuatan baru saja selesai koordinasi. Mereka telah melampaui batas yang bisa dicapai oleh meca level kuning normal. Mekanisme turun dari langit dan baru mulai melambat pada jarak sekitar 30 meter dari tanah. Semburan energi di bawah kaki dimuntahkan ke bawah. Saat kecepatan menurun, itu juga membawa hembusan angin ke tanah. Lanfusi mendengus, apa gunanya gadget ini? Tanggulin mengangkat bahu, efeknya masih ada. Hanya saja mekanisme level ini tidak bisa muncul. Sangat kecil. Pada saat itu, dia menyukai meca selama 10 menit, bahkan setelah dia memperoleh baju besi pertempuran, dia tidak mengubahnya, ini sebabnya Tanggulin telah meluangkan waktu untuk melatih kontrol meca selama bertahun-tahun. Apalagi setelah Zhenhua menjelaskan kepadanya peran meca bagi Master Jiwa, ia memperkuat kepercayaan dirinya untuk terus berkembang dalam hal ini. Di antara Master Jiwa yang dia kenal, meca tingkat dewa pertama adalah Muye. Pada awalnya, dia secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya meca tingkat dewa Muye. Meca tingkat dewa membutuhkan setidaknya komponen inti untuk diselesaikan oleh logam tingkat dewa. Hanya meca tingkat dewa yang dapat berkomunikasi dengan Master Jiwa. Muye pernah berkata kepada Tanggulin, apa itu meca tingkat dewa? Meca tingkat dewa adalah kehidupan kedua dari Master Jiwa. Untuk meca tingkat dewa, dia bahkan menyerah pada masa depan batas Do'uluo yang menunjukkan betapa menariknya meca tingkat dewa ini baginya. Kesulitan terbesar dalam membuat meca tingkat dewa adalah sulitnya menemukan logam yang dipalsukan. Aspek lain lebih baik. Ada pun Tanggulin sebagai generasi baru pengajin ahli, meski masih kalah dengan pamannya, Tian Duan Metal tidak ada masalah. Karena itu, di masa depan, dia pasti akan membuat meca tingkat dewa sendiri. Dan kali ini tidak akan terlambat. Meskipun kecepatan kultivasinya cepat, tetapi masih ada celah besar dari batas level Do'uluo, proses ini hampir tidak dapat diatasi. Bahkan dengan bakatnya, dibutuhkan setidaknya 10 tahun sebelum dia benar-benar bisa memasuki alam setengah dewa. Namun, 10 tahun ke depan, baik untuk Sekte Tang dan Akademis Rek, adalah 10 tahun yang sangat penting, dan 10 tahun ini tidak dapat disiasiakan. Karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan dirinya. Armor pertempuran dan meca keduanya adalah jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan Master Jiwa. Itu juga hal terpenting yang akan dia lakukan di periode waktu berikutnya. Hei, apa yang kamu pikirkan? Sangat gembira. Sekarang giliranmu. Lanfusi di sampingnya menyentuh Tang Wulin. Tang Wulin kembali sadar, melambaikan tangan padanya, melangkah maju, dan memindai lencana ID elektroniknya. Lotre dilakukan secara elektronik dan otomatis, yang paling menghemat waktu. Segera, audio elektronik itu berbunyi, teknik yang kamu uji adalah pergeseran segitiga. Pergeseran segitiga. Mendengar teknik ini, Tang Wulin tidak bisa menahan alisnya sedikit. Ini tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya ada banyak misteri dalam keterampilan manipulasi meca. Pada awalnya, Ling Weiwei mengajari Tang Wulin teknik ini. Jika Anda dapat menguasai keterampilan ini dengan baik, itu akan sangat membantu untuk kontrol meca. Pergeseran segitiga mengacu pada meca yang berubah arah 3 kali berturut-turut selama perjalanan membentuk segitiga di udara. Selama latihan, akurasi lebih penting. Untuk shift terakhir, Anda harus kembali ke titik awal sebelum shift pertama untuk membentuk segitiga sempurna. Ini adalah pergeseran segitiga lengkap. Bab 1464 bukankah tampan? Kesulitan dari pergeseran segitiga adalah untuk mengontrol meca itu sendiri hingga derajat yang sangat halus. Jika kecepatannya terlalu cepat, karena sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat, ini hampir seperti putaru. Pembagian meca dan meca perlu dampaknya akan sangat besar. Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan pada divisi meca dan meca, namun jika kecepatannya terlalu lambat maka arti dari kata shift akan hilang. Oleh karena itu, pergeseran triangulasi koheren sangat sederhana, namun sangat sulit untuk menggunakan pergeseran triangulasi dengan baik sehingga dapat mencapai kecepatan tertentu dan keakuratannya tidak buruk. Mempraktikan gerakan segitiga adalah dasar bagi divisi meca tingkat lanjut untuk mengubah arah di udara. Tang Wulin menaiki meca kelas kuning lain yang telah disiapkan dan duduk di kabin meca, dia masih bisa melihat bagaimana lanfusi menatapnya tidak jauh. Menutup matanya, dia mengingat poin-poin kunci dari teknik pergeseran segitiga di benaknya, dan pada saat yang sama, kemungkinan yang sebelumnya dia pikirkan muncul di benaknya. Pokoknya poin sebelumnya udah tinggi, kenapa tidak dicoba? Memikirkan hal ini, Tang Wulin, yang duduk di kabin meca, tersenyum di sudut mulutnya. Mulai Diiringi dengan suara elektronik, Tang Wulin mengendalikan meca kuning untuk terbang. Dia tidak terbang dengan kecepatan tinggi seperti Kiyangu Sang Ting sebelumnya, tetapi naik dengan mantap ke ketinggian ujian. Tidak jauh dari situ, ada meca lain yang menguji, masing-masing menyelesaikan tindakannya sendiri. Mata Tang Wulin sudah lama terbuka lagi, dan pada saat ini, di matanya, ada kilatan cahaya listrik? Di dunia ini, tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Lan Fusi berdiri di bawah dan melihat bahwa meca Tang Wulin terbang sangat lambat. Dia tidak bisa menahan bibirnya, dan bahkan mengatakan bahwa dia adalah ahli manipulasi meca. Melihat ini, itu tidak sebagus pria sebelumnya. Saya harus melihat apa yang dia miliki. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa meca kuning yang terbang ke atas sepertinya tidak berfungsi, dan ada aliran listrik samar di permukaan. Arus listrik yang tidak stabil menyebabkan seluruh meca sedikit bergetar. Bahkan jet di kaki dan belakang meca menyalakan lampu listrik. Staff yang bertanggung jawab atas tes juga menemukan masalah ini, tepat ketika mereka ingin bertanya kepada Tang Wulin melalui komunikator apakah semuanya normal. Mekanisme kuning itu bergerak. Kala Di tengah guntur yang keras, meca kuning itu tidak berakselerasi sama sekali, itu sudah berkedip seperti lampu listrik. Kala Kala Ketiga guntur itu selesai hampir pada waktu yang sama, dan bahkan efek gema tertentu dihasilkan karena superposisi suara. Meca kuning dan posisi sebelumnya sepertinya tidak pernah bergerak sebelumnya, dan di udara, segitiga elektrooptik dengan sedikit bau terbakar perlahan menghilang. Ini adalah Boom Sebelum staff dan lanfusi dikejutkan oleh perubahan di udara, meca kelas kuning tiba-tiba meledak di udara, dan pecahan tersebar dari langit. Untungnya, para wasit dan staff di sini semuanya adalah master jiwa yang tidak lemah dalam budidaya, dan mereka langsung berubah menjadi burung dan binatang buas. Itu tidak akan terkena pecahan meca yang jatuh dari langit. Aku pergi Lanfusi berteriak, dan lingkaran-lingkaran cahaya biru tua muncul di tubuhnya. Begitu pecahan meca yang jatuh dari langit mendekati dalam jarak tiga meter dari tubuhnya, mereka akan segera diputar secara aneh. Sabuk gaya terbang ke samping. Meca itu meledak, hanya menyisakan satu sosok di udara. Tangwulin menjabat tangannya, tubuhnya terasa sedikit mati rasa. Ledakan itu baru saja berubah menjadi orang biasa dan itu telah selesai, tetapi dia memiliki tubuh geng naga, dan tingkat ledakan seperti ini tidak mungkin menyakitinya sama sekali. Jatuh dari langit, Tangwulin mendarat di tanah dengan senyum puas di sudut mulutnya. Berhasil Gerakan segitiga kilat yang dia bayangkan bisa terlaksana, bukan dengan menggunakan kekuatan meca itu sendiri, melainkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menggerakkan meca tersebut, tentu saja, ini karena meca itu sendiri terbatas daya dukung dan fungsinya. Untuk alasan ini, jika itu mecanya sendiri, itu pasti tidak akan meledak, dan itu harus saling melengkapi. Gerakan segitiga petir dapat dianggap sebagai aplikasi guntur dan kilat yang disediakan oleh tanaman merambat yang bergemuruh. Guntur adalah alat serangan yang paling kuat, sedangkan kilat mewakili kecepatan tinggi. Terapkan secara terpisah, efeknya akan lebih baik. Tangwulin masih sangat puas dengan hasil eksperimennya. Anda dapat terus meningkatkan diri setelah kembali. Anggur penjara leming yang sangat dekat dengannya sekarang, tidak hanya dia telah menembus 100 ribu tahun kultivasi dan memakan begitu banyak petir yang lezat, tetapi juga, mengikuti Tangwulin, ada juga jilai dari kesengsaraan elemen. Benda ini tidak bisa terbentuk secara alami. Yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan hukum pesawat. Sederhananya, Tangwulin melakukan penempaan langit, tidak hanya menempa logam tingkat dewa, tetapi juga membaptis pohon anggur penjara yang menggelegar dengan kekuatan hukum. Dan dia sendiri adalah putra alam, cukup untuk melindungi anggur penjara yang bergemuruh. Unsur kesengsaraan yang dipenuhi dengan kekuatan hukum juga terbatas jumlahnya dan tidak akan menghancurkan pokok anggur neraka yang menggelegar. Di bawah situasi ini, Tribulation of the Elements telah menjadi tonik hebat dari Tundering Hell Prison Fine. Bagaimana bisa tidak gembira? Oleh karena itu, sekarang ia hanya patuh pada Tangwulin, dan Tangwulin segera bekerja sama dengannya sesuai keinginannya. Selama Tangwulin mempertimbangkan untuk melakukan penempaan langit dalam jangkauan bantalannya, dia tidak akan merusak asal mula tanaman merambat yang bergemuruh di penjara. Kontrol semacam ini dari sumber mencegahnya terus-menerus melahapnya tanpa mengetahui kedalamannya. Alasan menggunakan identitas keluarga Blue Lightning Tyrannosaurus Rex justru karena ada penyembunyian terbaik dari An Prison Fine yang bergemuruh, seperti saat ini, di Matalan Fusi, ini adalah aplikasi dari Blue Lightning Tyrannosaurus Wuhun. Bukankah kamu tampan? Tangwulin berjalan di depan Lan Fusi, tangannya di belakang tangannya, ekspresinya bangga. Apakah kamu punya poin? Lan Fusi menetapnya tanpa berkata-kata. Tangwulin tersenyum acuh tak acuh, apa bedanya? Aku hanya bertanya padamu, apakah itu tampan? Kenapa kamu tidak membunuhmu? Lan Fusi berjalan mengelilinginya dan berjalan ke area uji meca dengan keras, UEM, itu siapa? Apakah tidak ada kompensasi atas penghancuran properti umum? Ini memungkinkan orang-orang di belakang kita mengujinya. Ekspresi Tangwulin kaku, kalian, benci atau tidak? Melihat keduanya, bekerja para personel juga terdiam beberapa saat. Kartu identitas elektronik mencatat identitas Tangwulin, latar belakang keluarga Blue Electric Tyrannosaurus dan sembilan cincin judul Douluo. Semua tes sebelumnya kecuali penempaan lulus nilai penuh. Dan yang di belakangnya, karena dia juga melewati area pemindaian kartu elektronik, kebetulan juga menunjukkan identitasnya. Lan Fusi Alam spiritual Tidak diragukan lagi bahwa keduanya adalah favorit terpanas. Seorang hakim terkemuka telah berjalan, menatap Tangwulin dengan beberapa mata bersemangat, di bawah mahkota bulan Yulong. Bolehkah saya memiliki pertanyaan? Tangwulin meliriknya, apa masalahnya? Mari kita bicara. Para juri sedikit bersemangat, Anda baru saja mengontrol tindakan yang diselesaikan oleh meca. Jika Anda beralih ke meca yang lebih kuat, apakah tidak meledak? Atau lebih tepatnya, apa yang baru saja Anda selesaikan? Perkisaran segitiga ini, tingkat meca apa yang diperlukan untuk menahan ledakannya? Tangwulin mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu produk uji. Tapi saya kira meca tingkat hitam dapat menahannya. Ketua juri berseru, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ini pasti terkait dengan bonus seni bela diri Anda. Tapi misalkan kita memasang perangkat penyimpanan guntur di dalam meca untuk mengubah kekuatan roh menjadi kekuatan petir. Melalui manipulasi, apakah mungkin untuk menyelesaikan perubahan seperti itu? Bab 1465 Guyuena Lightning bergerak tiga sudut. Tangwulin berkata, secara teoritis, itu harus mungkin, tetapi kecepatan kontrol harus cepat, dan semburan petir harus dipilih dengan tepat. Mekanisme itu sendiri harus cukup mampu menahan. Jika tidak, tindakan ini tidak dapat diselesaikan. Para juri mengangguk, saya pikir hal yang sama juga benar. Namun meskipun demikian, gerakan Anda ini masih luar biasa, menjadi presiden bagi gerakan meca tingkat lanjut. Saya sangat senang mendapat kehormatan untuk menyaksikan adegan ini hari ini. Jika memungkinkan, bolehkah saya menghubungi Anda nanti dan kami akan menyediakan mekanisme dari divisi meca, dan Anda akan mendemonstrasikannya untuk kami. Tangwulin berpikir sejenak dan berkata, mari kita tunggu hingga konferensi rekrutmen seni bela diri selesai. Sekarang saya-saya belum bisa menjanjikan Anda. Para hakim berkata dengan menyesal, kalau begitu saya pasti akan menghubungi Anda ketika waktunya tiba. Bisakah Anda beritahu saya? Apakah Anda menyebutkan langkah ini sekarang? Tangwulin berpikir sejenak dan berkata, ini disebut gerakan segitiga petir. Sederhana dan mudah diingat. Para juri berkata, itu saja. Menurut aturan divisi meca kami, pencipta tindakan manipulasi meca yang membuat zaman dapat dinamai menurut namanya sendiri. Anda bisa berada di segitiga petir tambahkan awalan sebelum bergerak. Tangwulin bergerak di dalam hatinya dan berkata, kalau begitu panggil Guiwena Lightning Triangle Move. Ini hadiah dari saya. Para juri tiba-tiba tertawa dan hampir setuju, Lanfusi di sebelahnya tetapi putranya berhenti, Hei, kamu busuk. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Setiap orang harus bermain adil dan bagaimana seseorang bisa memberikan hadiah ketika mereka datang? Ini tidak baik, ini pasti tidak baik. Tangwulin berkata dengan nada menghina, jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga bisa memberikannya. Maukah kamu? Lanfusi sangat marah. Tapi coba pikirkan, saya benar-benar tidak. Dia mendengus dan pergi. Seorang anggota staff meneriakinya dari belakang, berlian, kamu belum melakukan tes kontrol meca. Lanfusi tidak menoleh ke belakang. Ini hanya jejak, saya tidak peduli dengan tesnya. Saya hanya menghitungnya sebagai nol. Tangwulin tiba-tiba tertawa, jelas tidak, orang ini masih berkata dengan suara yang sangat tinggi. Ini menarik. Para juri berkata, Anda yakin ingin menamainya seperti ini? Tangwulin menganggup dan berkata, itu saja. Guyuena bergerak dalam segitiga petir. Panggil saja nama ini. Oke, kami akan merekamnya. Tapi, karena meca baru saja meledak, penamaan ini benar-benar mengharuskan kamu menyelesaikannya sekali. Jadi, aku masih harus merepotkanmu untuk kembali ke divisi meca kita. Itu semua rutin. Tak heran jika para juri begitu antusias menamai dirinya sehingga ingin kembali mendemonstrasikannya. Oke, mari kita bicarakan nanti. Aku meninggalkan informasi kontak untuk para juri. Meskipun dia menyelesaikan keterampilan kelas atas dari pergeseran segitiga petir Guyuena, menurut aturan penilaian, kerusakan pada meca tidak dapat dinilai, dan hakim mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan kompensasi untuk meca yang rusak. Dalam hal ini, Tangwulin menunjukkan sikap acuh-ta'acuh yang sepenuhnya mewujudkan kebanggaan Tuan Muda Keluarga Blue Electric Tyrannosaurus. Langkah selanjutnya adalah tingkat ke-8. Lanfusi masih satu poin lebih tinggi dari Tangwulin secara total. Dari penilaian tujuh level sebelumnya, penilaiannya relatif sederhana, jauh lebih mudah daripada ujian masuk Akademi Shrek. Lebih dari sekedar menampilkan diri, berbeda dengan Akademi Shrek, selain menilai kekuatan, tetapi juga menilai kualitas siswa secara keseluruhan, terutama karakter. Untuk membangun kembali Shrek, ujian masuk harus mempertahankan tradisi dan bahkan memperbaikinya. Bahkan, sampai batas tertentu, beberapa metode pendidikan di Pulau Iblis juga bisa dijadikan referensi. Itu adalah latihan yang sangat baik untuk Shinsing, tentunya, setelah siswa mencapai usia tertentu. Beberapa gelombang siswa Shrek telah ke Pulau Setan satu demi satu, dan mereka jelas telah merasakan transformasi. Hal ini dapat dirasakan dari tampilan wusi duo dan yang lainnya ketika mereka melihat mata sendiri. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang membuat mereka bahagia? Saya pikir Anda bisa membuat semacam pergeseran segitiga kilat Guyuena, dan Anda akan bisa memenangkan kecantikan kembali. Suara kejam lanfusi terdengar di telinganya membangunkan tanggulin dari pikirannya. Agak lucu meliriknya, jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, kamu tidak punya banyak kesempatan. Lagi pula, pesaing terbesarmu ada di depan. Lanfusi mengerutkan kening, katamu, apakah mereka beroperasi dalam kegelapan? Ini adalah defaultnya. Pada akhirnya, nona Guyuena tidak memilih kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanggulin berkata dengan tenang, tenang dan gelisah. Walaupun itu default, pasti ada kutscene. Jika Anda tampil di semua aspek Guyuena lebih baik darinya. Pada akhirnya, Guyuena tetap memilihnya. Saya khawatir ini agak tidak masuk akal, setidaknya dalam hal keadilan. Setidaknya itu pasti akan dipertanyakan. Jadi, lakukan yang terbaik. Lanfusi menganggup, ini bukan untuk melakukan yang terbaik, tetapi untuk berhasil. Ini adalah pertama kalinya aku tergoda. Ini adalah masa mudaku. Tanggulin mengangkat bahu, dia juga satu-satunya gadis yang aku suka. Setelah selesai berbicara, dia memimpin. Maju. Mimbar. Pemilik menara, ledakan barusan disebabkan oleh meca uji di area uji meca yang tidak dapat menahan kendali kuat pengguna. Itu telah ditangani dan tidak ada korban jiwa. Eternal Dongfeng mengangguk sedikit, itu bagus. Hati-hati. Konferensi rekrutmen seni bela diri ini bisa dikatakan sebagai wajah menara roh dan juga mendapat dukungan kuat dari federasi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan sedikit merepotkan. Jadi perhatikan baik-baik keselamatan. Poin lain. Walaupun pengontrolan kontestan baru saja gagal, hal tersebut dikonfirmasi oleh asosiasi mekanik bahwa pengontrolannya kreatif. Itu sudah diklasifikasikan sebagai aksi kreatif dan hanya setelah dia melakukan demonstrasi lengkap dengan meca kelas atas setelah konferensi, dia dapat mengonfirmasi bahwa itu adalah kontrol meca asli. Qiangu Dongfeng tersenyum sedikit, melirik Guiwena di sebelahnya, dan tersenyum, Nana, tampaknya daya tarikmu benar-benar luar biasa. Bahkan beberapa meca master yang hebat juga telah datang, dan mereka juga mengeluarkan kreasi orisinal mereka sendiri kemampuan. Itu anggota staff ragu-ragu sejenak kemudian, atau berkata, menara utama, kontestan yang akan aksi baru ini bernama pengalihan segitiga petir Guiwena. Kali ini bahkan Guiwena juga terpana sejenak Yangu Dongfeng tertawa dan berkata, ini benar-benar langkah yang berani. Namun, mengejar gadis, terkadang seperti ini. Dari mana asalnya? Kontestan ini berasal dari keluarga Blue Electric Tyrannosaurus, bernama Yulong Yue. Kekuatannya sangat kuat, dan hasilnya luar biasa dites sebelumnya. Yulong Yue? Mendengar nama ini, mata Guiwena tidak bisa tidak berubah, dia menggunakan kata Long Yue. Bukankah baju besi tempurnya disebut Long Yue Yu? Tingkat ke-delapan. Menurut staff, tiga tingkat delapan, sembilan, dan sepuluh semuanya adalah penilaian kualitas secara keseluruhan. Secara relatif, kesulitan penilaian akan meningkat secara keseluruhan. Ini adalah penilaian kualitas secara keseluruhan. Di sini, di tingkat ke-delapan, perangkat pemandu jiwa berskala besar dengan volume besar ditempatkan. Ini adalah yang paling mencolok di seluruh stadion karena sangat tinggi, terlihat dari jarak 80 meter, agak mirip menara roh yang menyusut. Jelas, ini adalah panduan jiwa yang unik untuk pagoda penyebaran roh dan Tang Wulin belum pernah melihatnya sebelumnya. Untuk kontes senibela diri ini, pagoda jiwa benar-benar berusaha keras. Di bawah bimbingan staff, Tang Wulin dan Lanfosi berjalan berdampingan ke pemandu jiwa berbentuk menara ini. Di bawah kamu akan diteleportasi ke tempat yang mirip dengan platform Asension. Teleportasi akan menjadi teleportasi acak. Kamu tidak akan bersama. Setelah memasukinya, persyaratan bagimu adalah untuk hidup selama mungkin. Di dalamnya, kamu akan bertemu ketika monster jiwa yang kuat menyerang, semakin lama Anda hidup, semakin tinggi skor Anda. Ini mirip dengan tempat platform kenaikan. Terima kasih telah menonton!